Anda kembali menyaksikan Buletin Anjur sepagi pemirsa 11 TPS di setiap wilayah Jakarta menggelar pemungkutan suara ulang serta kemarin. Tata acara PSU yang diperlakukan sama seperti pemilu pada 17 April lalu. Pemungkutan suara ulang ini dilakukan sesuai rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU DKI Jakarta. Mengingat banyaknya kesalahan yang terjadi pada pemungkutan suara pada 17 April lalu. Di sebelah TPS tersebut ditemukan sejumlah pemilih yang berKTP elektronik luar DKI Jakarta tidak terdaftar di DPT dan DPTB. Tetapi menyeluruhkan hak pilihnya tanpa menggunakan formulir A5. Salah satu tempat pemungkutan suara ulang berada di TPS 18 RW 03 Kelurahan Malakasari, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Yang hanya melakukan pemilihan ulang Capres-Cawapres 2019. Saya sih setuju banget ini udah diadikan ini biarin ini lagi lah, biarin apa, bener-bener gak ada salah paham. Sebenernya sih saya menyayangkan ini juga ya, warga kayaknya banyak yang tidak sempat hadir gitu kayaknya untuk ulang ini. Ditemukan kejanggalan pada surat suara di DPK ya, karena ditemukan lebih dari sekitar 45 pemilih di daftar DPK. Sehingga dari pihak Panwascap dan dari pihak Bawaslu menyatakan bahwa harus ada pemilihan ulang. Di TPS ini, satu jam setelah dibuka, tercatat sedikitnya 60 pemilih atau sebesar 20% dari jumlah DPT yang telah menyalurkan hak suaranya. Padahal pemilih 17 April lalu, pemilih baru hadir di TPS pada pukul 10 pagi. Dari Jakarta, Wisnu Di Harjo, Rizky Yulianto, INews, melaporkan.